selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Karena integer berarti tipe datanya 2 byte. Yang ditanyakan adalah dimana alamat, baris 2, kolom 3, dan 2 elemen ke belakang. Kita menggunakan rumus yang tadi. Yang ditanyakan array ke 2, 3, 2, 3, 2, 3. 2, 3, 4. Bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Yang ditanya adalah arah yang ini. Berarti di sini 2, 3, 2. Kemudian alamat awal ada di 0, 0, 1, 1. Nah, di sini M-nya itu adalah yang ini. Kemudian 2 berarti ya. 1, 2. Kemudian dikali jumlah elemen. Nah, kalau yang namanya jumlah elemen, itu mengambilnya dari yang ini. Nih, ini dari yang ini. Kalau jumlah elemen ke 2, kalau tulisannya elemen ke 2, berarti kita mengambilnya ke 2. Ini itu ya, 4. Nih, tapi di sini. Kali jumlah elemen ke 3. Jumlah elemen ke 3 itu kan ini. 3. Nah, berarti kali 3. Terus ditambah N-1. N-nya ini. N, kemudian 3. Berarti dikurang 1, dikali 3. Nah, jumlah elemen ke 3. Jumlah elemen ke 3. Yang namanya di sini. Berarti di situ, sama dengan 3. Ditambah 2. 2 itu P. Nah, itu yang ini. Lalu dikalikan 2. 2 byte. Nah, saya perhatikan tanda kurungnya untuk operasi ya. 2 kurang 1, 1. 1 kali 4, 4. 4 kali 3, 12. Lalu di sini, 3 kurang 1, 2. 2 kali 3, 6. Ya. 12, 6. Kemudian di sini, 2 kurang 1, 1. Nah, ini kadang, jangan salah ya. Ini tidak dikali 2. Jangan 2 kurang 1, kali 2. Ini belakangan. Kita operasikan dulu yang ini. 12 tambah 6, 18 tambah 1, 19. Baru kali 2. 38. Nah, ini hasil operasinya adalah hasil operasi dalam bentuk desimal. Sehingga 38, kita ubah dulu ke dalam bilangan heksa. 38 dibagi, kan kalau ke heksa dibagi 16. Kenapa dibagi 16? Karena dari bilangan desimal, tujuannya ada ke heksa. Heksa memungkinkan 16 tambah dulu, berarti 16. Dibagi 16. 38 dibagi 2, hasilnya 2. 16 kali 2 kan 32. Berarti sisanya ada 6. Bacanya dari bawah ke atas. Nah, berarti di sini nanti, ya. Di heksa desimalnya ini, yang 0, 1, 1 ditambah 26. Sudah. 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Tambah 26. 1 tambah 67. 1 tambah 23. Nah, ini adalah contoh implementasi dalam C++ untuk area dimensi 3. Untuk program itu hasilnya adalah ini. Anda nanti bisa coba di Borlan, ya. Kemudian, ada yang disebut dengan area segitiga. Area segitiga itu ada dua. Ada yang upper triangular, ada yang lower triangular. Upper triangular yaitu seluruh elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Dengan kata lain, seluruh elemen di atas diagonal utamanya tidak sama dengan 0. Lower triangular, kebalikannya. Nah, total elemennya itu menggunakan rumus itu, ya. Dimana di situ n adalah baris, kemudian i adalah baris ke i. Jadi, misalkan pada contoh ini, nih. Ya, ini kita bisa hitung berapa jumlah yang ditanda X. Yang ditanda X itu adalah jumlah, apa namanya, nilai selain 0. Itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Di situ kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris, ya. Berarti ini adalah 6. Kalau kita masukkan ke rumus, 6 tambah 1, 7, 7 kali 6, 42, 42 dibagi 2. Nah, itu jumlah X-nya 21, ada 21. Kemudian, ini contoh lainnya, ya. Nah, ini 3 baris, 3 kolom. Lalu, kalau misalkan di dalam memori itu terdapat 2 buah array seperti ini, yaitu yang satu upper triangular, yang satu lower triangular, kita bisa gabungkan. Dua array itu bisa digabungkan dengan cara saling mengisi ke kosongan. Seperti misalkan gini, kalau di array yang B, itu kan yang terisi hanya, yang baris pertama hanya depannya itu 7. Nah, belakangnya ditempel dengan array dari A, yaitu 1, 2, 3. Kemudian, array A, yang kosong itu yang depan. Yang belakangnya ada 4 dan 5. Nah, yang depannya itu diisi dengan 8 dan 9 dari array B. Begitu pula dengan baris 3. Baris 3 pada array A, yang kosong depan, 0, 0. Diisi dengan array baris 3 dari B. Jadi, kita bisa mendapatkan array dengan order 3 kali 4. Kemudian, ada yang disebut dengan array jarang, atau sparse array. Sparse array yaitu array yang isinya jarang. Jadi, banyak yang kosong. Nah, untuk latihan, silakan dikerjakan. Perhatikan di situ satu soal, ada dua pertanyaan ya. Misalkan, suatu array A dideklarasikan sebagai berikut. Flute A555. Alamat awalnya 21 heksa. Yang ditanya, berapa alamat array 232 dan 543? Berarti Anda harus cari dua-duanya. Yang nomor 2 juga sama ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!